Pertimbang wanita yang mati semuanya Enggak makna ini dari kita ini Aju Ayyakun amin aslami Iman ba'ala la ilaha Illa Allah Muhammad ala Aju Ini yang mau aju kan memang aju Kalau dibicara aju berarti Aku yakin Dari mereka ini akan muncul orang-orang yang mengucapkan La ilaha Illa Allah Muhammad al-Rasulullah Illa Allah Muhammad al-Rasulullah Aku akan sampai kepada era hari ini Muncul Dinerakan islam belakangan ini Yang luar biasa Hebat Luar biasa Dengan berbagai macam jatuh Tapi semua Yang dibawa omat islam ini Kemudian dimelicinkan menjadi Sesuatu yang berbahaya Yang paling jelas Yang paling jelas Kebicaraan Islam Yang paling jelas Hebatan ini ajaran islam Dan tidak ada ajaran islam Yang mengajakkan untuk menyakiti Mengambil harta Ataupun Memaksa kepada satu golongan apapun Untuk ikut kepada islam Tidak 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 mungkin ada Radis Tidak 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 Bagaimana seorang, kecuali orang itu akan diajak untuk mendengarkan cacian dia tentang Nabi Muhammad Setelah hari ini perempuan pulang dari pasar Pulang dari pasar Kita ngajakan, dia tahu barangnya, karena barangnya orang, dia tahu barangnya Tiba-tiba dia tahu sarangan, dia datang, boleh-boleh ibu Boleh, silakan ibu, boleh, silakan Tiba-tiba apa yang menangkan pulang yang sebut Jalan, di sebanyak jalan orang yang maaf nih Ceritanya Awas, di jaman beberapa laki lagi yang namanya Muhammad Kenapa ini Muhammad Muhammad? Iya, om udasnya Ini nama Muhammad Muhammad Ya, di jaman, amba itu tuh kongsian, amba, amba, di jajik lagi Abis sampai di rumah yuk kesebut Tidak ada kadang-kadang yang laki-laki yang cuman sudah besar dari kisah nilai makanya bahwa ala barang itu dimasukkan ke dalam rumahnya dan bilang, saya pamit dulu ya, saya sudah selesai oh ya terima kasih Allah kemudian dia bilang ke orang-orang sudah tertutup karena tanya itu nih, jadi tadi ngobrol sama anak-anak atau UCPT ini siapa? anak Muhammad, ya ibu kata-kata disuruh saya lah Muhammad, ya ibu kata-kata orang ini tidak berkarenan nabi Muhammad tapi dia bisa jadi dari Muhammad hari ini orang tidak kenal ketapa tapi jadi mati ketapa, kenapa? ini tidak kenal ketapa hari ini ada orang jajimajik, poligami ini adalah orang poligami maka aku mulai lihat dulu sekitar tahun 98-99-99 kalau ulang TV, media sosial belum nanti itu mulai lihat kalau ada cara apa namanya? sholat rik sholat rik sholat rik sholat rik sholat rik di sholat rik di sholat rik di sholat rik sholat rik tiba-tiba yang di sholat buat kepusuhan sholat rik tidak apa yang di sholat? siapa yang bersarakan setelah sholat rik apa yang di sholat rik apa yang di sholat rik mau mencuri luar umat islam itu? kotor ibadah umat islam itu? wakil ini yang di sholat rik bukanlah orang-orang di luar islam tapi malah di luar islam sendiri aku mulai lihat kalau orang yang masukin anak-anak yang besar bukan anak-anak yang dihitungkan kotaknya lebih tapi yang kotaknya yang sekolah yang malah selalu dimasukkan di luar islam itu awal udah anak-anak ini lah mulai ada 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 anak-anak pintar yang masuk besar dan lu lupa tidak anak-anak yang malah sekolah atau yang sebagai keluarga dari sekolah baru dimasukkan masyarakat kenal agamamu ini maksudnya bukannya mereka dimasukkan masyarakat untuk mengenal islam untuk mengenal agamu untuk merasukkan istri untuk merasukkan istri untuk merasukkan istri untuk merasukkan iman tidak 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 tapi orang-orang yang berubah jadi umat islam yang sendiri sudah berbenci takut kalau ada orang islam serius sebagai islam nanti jadi teroris ini lah ini lah yang terjadi pandangan yang terjadi di masyarakat kita berbentuknya dan alhamdulillah supaya alhamdulillah umat islam sedikit demi sedikit mulai paham lalu solusinya apa apa solusi daripada islam aku biar satu cuma saya ada solusinya satu loh satu apa solusinya kembali kepada Allah yang bisa Muhammad makanya ayat ini yuridur yang yuridur di unuran berbicara mereka ini memandikan kehayah Allah Jalanya berhubungan lagi yang salah Rasulullah Dia adalah Allah yang menghubungi Rasulullah Rasulullah Jumat s.a.w. Muhammad s.a.w. Ya itu kepada kita Agar memenang agama Islam Atas seluruh agama Agar Islam menjadi sebaiknya jalan Agar Islam menjadi solusi Adalah terbalik kepada baginda Ketika kita perkenalkan anak-anak kita Dari diri kepada baginda Ketika kita Mereka membuat doming-doming yang luar biasa Yang doming-doming itu masuk ke anak-anak kita Dari mulai Iron Man, Superman Sampai kepada main-main-main yang lain Ini masuk ke anak-anak kita Ketika kita menganggap yaitu seorang waklawan Kenalah Karena kita tidak pernah menceritakan baginda Nabi Muhammad s.a.w. S.a.w. Kepada anak-anak kita Mereka Mereka Para orang yang luar muslim Mereka Kalau anaknya mau minum Dibacanya mau minum Ada doming putri Pula Ada putri pula Ada putri pula Tapi kita orang Islam Ht Buku Sejarah Nabi Yang di rumah kita Boroh-boroh Dibacanya 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 Padahal Anak yakin Nabi Muhammad Dia berapa banyak Buku keluar Berkisah hidup Nabi Muhammad S.a.w. Tapi apa-apa Kita baca Berkisah hidup Nabi Muhammad Sebelum tidur Sebagaimana mereka Lakukan Membacakan Memasukkan Nabi Muhammad Menghidupkan Nabi Muhammad Di dalam rumah Tagaida Menghidupkan Nabi Muhammad Di dalam Pajid Sida Menghidupkan Nabi Muhammad Di dalam Separaida Menghidupkan Nabi Muhammad Di segala aspek Pajid Sida Pasti Islam Mubiah Akan hilang Dan dampaknya Ini akan menjadi Bandar Tuhan Bagi Bapak Waroh-Bun Yang terjadi Ini umat islam Tuhan islam Secara umat islam Untuk memilih Universitas Negeri Dari Universitas Mahbandiyah Universitas Yang baik Umat islam Memilih Sekolah Negeri Dari Sekolah Mahbandiyah Yang baik Kenapa? Karena Sekolah Kenapa Bisa Dertinya Karena Islam Segeris Dari 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 Maka Duga Secita Membalik Saya Mereka Di Amerika Ada satu Cerita Guru saya Berdaaf Di Amerika Dia Menceritakan Kepada Anak Anak Di Amerika Sebenarnya Anak 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 Itu Ada satu Keluarga Muslim Anak Anak Kecil Umur Sekolah Pau Pusat di Amerika bagaimana, pada saat ini Islamophobia luar biasa setelah apa namanya, witness, witness ya, portrait center dia, dan seterusnya, dan seterusnya bagaimana orang-orang melihat Islam itu sebagai agama perusahaan, agama menghancur, agama yang hanya berusaha di rumah bumi ini tidak ada kebaikan di dalam Islam ada satu anak, anak sposial ini, sekolah yang ada di Amerika, teman-teman sekolahnya adalah sekolah musuh ibunya ini begitu dengan anak yang berangkat di hari pertama, pilihan jajanan di sekolah hari ini umumnya adalah makanan-makanan yang tidak aman, sehingga ibunya berpikir dia bertanya kepada guru anak yang ada waktu itu, habis, ya, kita punya anak sekolah di sekolah hari namun musuh, makanannya makanan yang tidak aman, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan anak kita kita pakai makanan dari rumah, bawa makanan dari rumah, perkelihan makanan tersebut ajarkan anakmu untuk berbalik sedapkan mana si anak kecil ini, berapa segera, bahwa makanan yang jauh lebih banyak daripada kelima-kelima kalau anak-anak lihat makanan yang tidak aman, kalau anak-anak lihat makanan yang tidak aman kalau anak-anak lihat makanan yang tidak aman, ibu-ibunya kasih ajarannya apa? nah, nanti kalau kita tanya, kenapa kamu memberi makanan kepada orang-orang yang lihat makanan? bilang, Nabi Muhammad mengajarkan kita berbagian bagaimana cara dia menghilangkan Islam buku dari anak-anak? Nabi Muhammad mengajarkan kita berbagi kepada orang-orang di sekitar nah, nanti di sekitarnya, orang-orang yang nanya, nah kenapa yang tiba di mana kepada orang-orang yang melihat ini lagi apa? karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk berbagi kepada siapa ini jangan biarkan orang pelaparan yang membiarkan orang pengen dan tidak berbagi terus selain itu lagi, sampai satu hari ini anak-anak di Amerika dibiasakan cengit burunya tuh ya orang-orang Amerika itu kalau ngomong baju itu bagus, maka dibaliknya ke baju itu juga bagus nanti kan, nanti juga kan, nanti juga kan, nanti juga kan, nanti ini, satu hari, anak-anak kecil dan burunya, maaf, gemuk, gemuk kan maka sama anak-anak di cengit, gemuk, segala macam, mungkin dalam orang di Indonesia maka tidak arti dari bahasa Inggris yang ke mana kepada orang bilang, �ontrol, belak-belak, belak-belak, belak-belak ini si anak ini ngebelai burunya, ini tidak boleh, mungkin bisa mau sehingga selama-sela kembali burunya burunya, mendengar, dia lagi di channel, lagi di video-kongong, di kata-kata karena anak-anak yang lain dibelain dengan anak-anak yang tersebut dibelain dengan anak-anak yang tersebut dan apa yang terjadi? burunya dengerin, burunya dipakai kenapa yang digerainkan? karena Nabi Muhammad SAW ngayangkan saya untuk mengorban ibu malah hati lah ini saya ingin mengorban ibu itu di bawah orang-orang yang ditemui sama ibu yang dicintai masukan Islamnya orang yang tadi yang benci terhadap Islam anak-anak itu perbuatan kecil perbuatan perakan anak kecil yang dia tadi ini gerakan kecil tapi mampu membuat membenci Islam menjadi pecinta Islam maka tidak lain yang tidak umpan yang harus kita lakukan untuk menghilangkan Islam umum biaya dari memilih kita dan dari seluruh dunia kembali lah kepada Nabi Muhammad SAW terima kasih terima kasih